Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih dengan channel Tokonur Mari kita berbagi ilmu Semoga bermanfaat Walaupun masih sama-sama belajar Pembukuan saya masih sederhana Berhubung karena warungnya masih sederhana juga Pembukuan sederhana untuk mengatur Berapa sih omset kita sehari Terus berapa sih kemudian Pengeluaran kita dalam sehari Pemasukan kita dalam sehari Sehingga bisa tahu aliran uang yang ada di warung kita Agar kita bisa menggunakan keuntungan kita dengan baik Dan mencadangkan sebagian uang kita untuk menambah barang Atau untuk menanggulangi Orang yang hutang di warung kita Agar tidak terjadi Kekosongan barang di warung Jadi awal buka pagi Itu posisi laci itu kosong Maaf ya ini masih ada di sini Posisi laci kosong Ya di Beli Recehan Beli recehan Misalkan untuk kembalian Jadi Kalau pagi Misalkan di beli recehan Di sini misalkan total 20.000 Misalkan di beli recehan Total 20.000 Maka kita tulis Misal ini hari Senin Kita kasih masukkan uang Receh di sini 20.000 Dalam bentuk kertas Dalam bentuk koin 20.000 Ini minus Karena kita mau menghitung omset dalam sehari Kemudian Belanja Belanja Ada orang belanja Ada orang beli Uang masuk ke dalam Ke dalam laci ini Kemudian Biasanya saya menghitungnya Dua kali Siang dan sore Lalu Siang jam 12 Sore jam 5 Saya hitung uang di sini Saya ambil Sebelum jam 12 Jam 10 Ternyata ada sales Ada sales datang Kita harus bayar uang Misalkan Kita bayar uang Di situ Kita ambil laci Misalkan kita ambil Buat bayar sales 300.000 Nah kita plus Karena kita akan menghitung omset Plus Kemudian datang lagi Jam 11 Datang lagi 200.000 lagi Ada sales lagi Jadi di sini saya tulis plus Lalu Jam 12 siang Di sini 300.000 Dibuang keterangan sales Misalkan Sales Mayora 200.000 Misalkan Telur Jadi uang Yang mengambil Di laci Itu diberi tanda plus Kemudian jam 12 siang Saya ambil Alhamdulillah Di laci Ternyata ada Uang 2.500.000 Saya ambil Saya ambil Uangnya Uang itu saya ambil Saya masukkan ke dalam Ke dalam lemari Di luar Laci ini ya Saya ambil Saya ambil Jadi saya Karena mengambil di laci Saya juga tulis plus Ambil Uang Siang 2.500.000 2.500.000 Kemudian Jam 3 sore Ada sales lagi Sales Katakanlah di sini 500.000 Sales apa Sales Unilever Unilever itu produk Sabun Sabun Dan food Seperti Kecebangu Sariwangi Nah Ini sales Lalu jam 6 Saya ambil uang lagi Saya hitung Uangnya Sekitar 2 juta Mohon maaf Dirangat Tadi dalam sehari Saya itu Ambil uang Itu 3 kali Ambil uang Siang Jam 12 Kemudian Ambil uang Sore Jam 5 Terus Ambil uang Waktu toko tutup Kemudian Kalau sore Sudah tidak ada sales Lalu Kita hitung Ternyata Sore Waktu toko tutup Saya ambil uang Ternyata Ada 1 juta Misalkan Nah Yang jadi pertanyaan Berapa omset kita Dalam Satu hari Omset kita itu Di total semuanya 300 Tambah 200 500 Tambah 2,5 3 juta Tambah 500 3 juta 500 Tambah 2 juta Jadi 5 juta 500 Tambah juta Jadi 6 juta 500 Dikurangi Ini uang Modal kita Karena ini bukan Omset Karena ini uang Modal Uang bukan Dari pembelanjaan Orang Dikurangi 20 ribu Tadi Yang totalnya 6 juta 500 Dikurangi 20 ribu Jadi 6 juta 480 Ribu Ini Omset kita Dalam sehari Jadi kita bisa Menghitung keuntungan Dari sini Kalau misalkan Toko Crossir Keuntungannya Sekitar 3 sampai 5 persen Kali Omset Ini Omset Kalau misalkan Toko ECR Keuntungannya 10 sampai 15 persen Kali Omset Nah Kita bisa Mengambil Keuntungan Bisa Melihat Berapa Keuntungan Kita dalam Sehari Dari sini Kita bisa Mengatur Belanja Harian kita Untuk Konsumsi Keluarga Misalkan Keuntungannya Misalkan Disini Keuntungannya Misalkan 300 ribu Misalkan Atau Nggak usah Banyak Banyak Disini Keuntungannya 150 ribu Keuntungan Disini Jangan Diambil Semua Keuntungan Disini Jangan Diambil Semua Keuntungan Disini Bisa Untuk Konsumsi Warga Harian Misalkan 50 ribu Disini Kan Bukan Keuntungan Persih Ada Operasional Jadi Kemudian Buat Mencadangkan Misalkan 30 ribu Operasionalnya 20 ribu Kita Konsumsi Bisa Ambil 100 ribu Misalkan Nah Ini Video